Belum lama ini Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo bertemu empat mata dengan Getua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Istana Negara. Tak lama setelah pertemuan tersebut terjadi, beredar rumor Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2023 besok. Lantas apa yang akan terjadi jika tiga posisi menteri yang diisi oleh kader Nasdem didepak oleh Jokowi? Pengamat politik Roky Gerung menilai akan sangat berisiko bagi Jokowi untuk mendepak tiga menteri Nasdem dari kabinet. Roky menyampaikan bagaimanapun juga, Surya Paloh adalah orang yang memegang prinsip akan mendukung Jokowi hingga tahun 2024 nanti. Menurut Roky, Nasdem justru akan senang jika pada akhirnya didepak Jokowi dari kabinet. Roky menjelaskan publik ingin Nasdem totalitas mengambil peran sebagai oposisi, tidak perlu menunggu hingga tahun 2024 nanti. Jika Nasdem didepak, Roky meyakini menteri-menteri selain PDIP ada kemungkinan untuk ikut keluar dari kabinet. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo sempat tertawa saat menjawab pertanyaan awak media soal sindiran adanya pihak yang gerusa-gerusu dalam memilih calon presiden 2024. Istilah gerusa-gerusu ini dilontarkan oleh Jokowi dalam acara hari ulang tahun ke-50 PDIP saat ia memuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tenang dalam memilih sosok yang akan dijadikan capres 2024 oleh PDIP. Seusai acara ulang tahun PDIP, Jokowi menjelaskan maksud istilah gerusa-gerusu yang sempat ia ucapkan. Jokowi menegaskan dirinya hanya menanggapi Megawati. Kemudian, seorang wartawan menanyakan apakah sosok gerusa-gerusu yang dimaksud oleh Jokowi adalah Partai Nasdem. Seperti yang diketahui, Partai Nasdem telah memilih mantan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan sebagai capres jagoan mereka. Menjawab pertanyaan jurnalis tersebut, Jokowi mengulangi jawaban yang sudah ia sampaikan, bahwa ia hanya menanggapi apa yang disampaikan Megawati. Sebelumnya diberitakan, Jokowi menjelaskan dipastikan capres PDIP di 2024 nanti adalah kader PDIP. Pada saat menyampaikan ciri-ciri capres PDIP, Jokowi turut menyelipkan pujian kepada Megawati sekaligus sindiran kepada partai politik lain. Jokowi terakhir berpesan kepada semua pihak agar bersabar menanti pengumuman capres 2024 dari PDIP. Sebagai informasi, saat ini ada dua tokoh PDIP yang populer digadang-gadang sebagai capres 2024, yakni Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.